Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia merencarakan aksi teror di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia atau ZNNP. Pembangkit energi nuklir terbesar di Eropa itu berada di wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Namun pengoperasiannya dilakukan pekerja Ukraina. Berdasarkan informasi yang diterima dari intelijen, Zelensky berujar serangan teror tersebut bertujuan untuk pelepas radiasi. Zelensky melontarkan tuduhan tersebut dalam pidato video yang dibagikan di media sosial Paragamis. Dalam sambutannya, ia mengatakan intelijen Ukraina telah menerima informasi bahwa pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin dapat melepaskan radiasi di pabrik Ukraina. Di mana pabrik tersebut merupakan pembangkit tenaga atom terbesar di Eropa. Zelensky tak menyebutkan bukti apa yang didapat intelijen terkait tuduhan rencana sabotase tersebut. Sementara itu, Rusia membantah pernyataan Presiden Ukraina Zelensky. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pernyataan Zelensky terkait PLTN Zaporizhia merupakan kebohongan. Menurut Peskov, Inspektur Badan Energi Atom Internasional atau IAEA baru saja mengunjungi pembangkit tersebut dan hasilnya semuanya beroperasi dengan baik. Segera setelah Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, militernya mengambil alih kompleks nuklir dan mendudukinya sejak saat itu. Kekhawatiran tentang keselamatan ZNNP terus berlanjut sepanjang perang. Serta penghancuran bendungan di Nova Gakov ke awal bulan ini meningkat kekhawatiran tentang resiko nuklir. Lantaran Reserf Poyer, bendungan memasuk air pendingin untuk pabrik Zaporizhia. Dengarutu penghawatiran dan kekhawatiran dari utama jahat terkait akan senang lebih terkait sampai ketiga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!